Oke, Mirsa Ayo kita bongkar-bongkar dulu ini Sebelum mulai nguras lele-nya Nah ini ceritanya saya baru Kedatangan paket, gak baru deh Udah beberapa hari yang lalu Tapi baru sempet nganboxing hari ini Ini ada 3 paket ini Ini yang pertama Ini isi peralatan mancing Ini ada senar, saya bikin dia lain-lain Terus enter Nah terus ini, ini yang istimewa ini Tapi ini nanti aja, dikerek nih Yang paling istimewa kita bongkar di belakangan aja Ini yang pertama kita buka dulu ini Isi pernik perlengkapan mancing Nah ini dia isinya, Mirsa Ini ada senar Senar 6 lip 0,19 0,192 100 meter mereknya Yakuza Yakuza Jepang guys Ini saya beli 2 ini Settingan buat Damage Buat Mainland Buat senar utama Nah berikutnya ini leader-leader 5 lip Yang kabisan kemarin Nah terus ini Wah Gede ternyata ya Tapi yang gak ding Ini umpan untuk cumi Metalcik untuk cumi Ini kayak gini bentuknya Gede banget ya Gede banget dong Dan gak begitu tajam sih Nah ini jaga-jaga Kalau buat ke rumah apung Nah waktu ke rumah apung Beberapa waktu lalu kan Sempat ada cumi nongol Gede-gede Tapi gak mau makan itu ya Gak mau makan Upan Egi Jadi ini saya nyari Metalcik Siapa tau Pake umpan metalcik Kayak gitu mau Terus ini Apa ini Ini wadah buat Egi Buat umpan cumi Yang udang-udangan tuh Terus ini Sabiki Nah ini Sebagian besar ini Perlengkapan yang tak beli Ini buat Itu Bisa buat persiapan Ke rumah apung Ini kemarin tuh kan Saya ngadain survei ya Kemarin itu Kemarin tanggal berapa ya Tanggal 1 Ini sekarang tanggal 2 tuh Sekarang tanggal 2 Nah Saya ngadain survei Saya nanyain kepada Temen-temen ini Mumpung tanggal muda Nah ini enaknya Dibikinin konten Apa ini Apakah ke rumah apung Icikiewir Atau Layut berburu Baramudi Tapi ternyata 75% Lebih apaan dah ya Kurang lebih 75% Itu Pada miling lanjutin Perburan baramudi Nah padahal Ini persiapan saya Ini ke rumah apung Sebenernya Tapi gak apa-apa Ini untuk besok ini Nah ini rencananya Saya mau nyari gambir dulu Abis itu Saya mau nengokin Perairan waduk Karangkates Karena udah lama Gak ditinggok Gimana kondisi naholnya Sekalian ini Nyari stock video Buat persiapan nanti Kalau ditinggal Nyari baramudi Soalnya kan ini Nyari baramudi Butuh waktu yang panjang Jadi butuh stock video Buat asupan Para bolo-bolo ini Kalau asupannya Telat ngamuk Repot guys Oh iya Dan terus untuk ini Explorasi waduk Episode terakhir Episode terakhir Ini akan saya lanjutkan Kapan ya Mungkin setelah Ke waduk karangkates Itu mungkin Mungkin setelah Ke waduk karangkates Nanti dilahirat Kalau waktunya ada Kita lanjutkan lagi Itu Baru setelah itu Meluncur Berburu baramudi Mungkin seperti itu Mungkin Tapi entahlah Soalnya masih panjang Jadi belum tahu Kedepannya bakal kayak gimana Nah terus selanjutnya Ini ada kail-kail Ini kail nomor 4 Persiapan buat Nyari nahol Stock buat nahol ini Soalnya saya lihat itu Kail yang biasa tak pakai Si Daichi Daichi yang karyun Itu sulit sekarang Dan kalaupun ada Kadang Cuma ada kail nyatok Sementara Perlengkapan yang lain Ini gak ada Jadi yaudahlah Akhirnya saya ngambil ini Di toko yang paling lengkap Meskipun mengorbankan Ini kail yang saya cari Tapi gak apa-apa sih Ini magur ini tajam juga Tajam juga Joss juga Ini kan yang biasa Saya pakai buat Gampis ya Nah ini saya beli Yang dua tipe Ini yang maru sode Sama yang Cutting point Nah ini Ini gimana ya Ujungnya itu Agak-agak ceper Misalnya Di bagian pointnya Ini di bagian Tajamnya ini loh Ini gak begitu lancip Misalnya gak begitu lancip Ini agak-agak gimana Agak ceper Agak ceper Tapi tajam Tajam kayak pisau Gitu loh Nah dibuka ya Ben Luwet jelas Kita buka Saksa Kita ambil satu Buat nyontohin Terus Tapi rapopolis Ini kontennya gak mancing Konten nyantai-nyantai Ngobrol-ngobrol Yang punya waktu luang Ini silahkan disimak Dan jangan lupa Kopi dan udutnya Disiapkan Biar nontonnya itu Lebih jenak Nah ini usah Tuh Ujungnya itu Kayak topra Nah tuh kayak gitu Wah tapi gak jelas Nah yang jelas ini Ujungnya ini agak Agak ceper Melebar gitu loh Misalnya Agak ceper Melebar Gak langsung lancip gitu Agak melebar Nah tapi ini Tepi-tepianya ini tajam Tepi-tepianya ini tajam Jadi sepertinya Kalau dimakanikan Nah itu bakalan Lebih gampang hukap Kayaknya Tapi kita coba dulu saja Apakah nyaman Apa gak pakai ini Maguro yang Ini Yang model cutting point ini Terus yang lain Oh sudah Ada lagi Nah ini kita sisikan dulu ini Nah terus ini center Misalnya Ini center Karena Center kepala saya Kemarin tuh rusak Gak bisa di just maklum Karena yang saya pakai kemarin-kemarin tuh Kemurahan sekali Cuma 30 ribuan Nah ini saya beli yang Agak lumayan nih Harganya Hampir 200 190 Ini kita lihat dulu isinya Tapi bongkarnya hati-hati Soalnya nanti Kalau ada cacatnya Biar bisa Dipembalikan Nah ini Videonya sekalian Buat dokumentasi Buat bukti Jaga-jaga Kalau nanti Ada masalah Di produknya Bongkar dulu Nah Ini dia isinya Cilu Buat adalah Ini dia Maretnya Apa kemarin Powerlet Apa ya Enggak jelas Ya Maret Modulnya Tuku Maret Jelas Soalnya Ini misalnya Yang Gimana Setelah saya Nyari-nyari Beberapa waktu Nah ini Yang paling masuk Atau untuk dibeli Ini Tuh Tampurannya Kayak gini Ini dia Maretnya Powerlet Ini ya Maretnya Terus ini Cahaya maksimalnya Ini 500 Lumen Nah jadi Untuk mengukur Cahaya Itu ada Ini misalnya Istilah Lumen Lumen ini Jadi buat Bolo-bolo Kalau mau Beli center Ini kadang Ada angka-angka Kayak gini Ini ukuran Cahayanya Semakin Besar Rangkanya Semakin Semakin Terang Tangan Lebih Buka Masalah Nah Kita Bontar Dulu Nah Kayak Gini Tampilannya Tuh Ini Gimana Desainnya Ngotak-ngotak Gitu Tapi saya Nyari Ini Ada Dua Fitur Ini Ada Lampu Sorot Terus Ada Lampu Yang White Yang Yang Nyebar Gitu Loh Nah Ini Lampu Yang Nyebar Ini Kalau Buat Ambil Gambar Soalnya Kalau Yang Fokus Cahayanya Nyorotin Satu Objek Satu Objek Yang Disorot Cahayanya Terlalu Tajem Malah Tidak Jelas Butuh Lampu Yang Model Kayak Gini Nyalain Dulu Padang Guys Ini Sensor Ini Yang Sensor Ini Yang Sensor Guys Ini Yang Tombol Biasa Ini Yang 500 Lumen Kayaknya 500 Oh Oh Ini Lampu Apa Ini Lampu Red Lack Ini Biasanya Kalau Buat Jalan Yang Hemat Yang Hemat Daya Tidak Terlalu Tajem Jadi Nyaman Di Mata Dan Lagipula Kalau Itu Waktu Malam Itu Waktu Nyari Kakap Atau Apapun Lah Ini Kalau Pakai Lampu Kayak Gini Aman Gak Gampang Diam Koncone Soalnya Cahayanya Tidak Terlalu Tajem Dan Warah Merah Jadi Enggak Khawatir Itu Mengganggu Ikan Ini Ada Berapa Tadi Empat Ya Oh Ini Ada Kedip 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 SOS Ada Mode SOS 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 Nah Ini Kabar Gembira Buat Saya Dan Buat Kalian Tentunya Orang Meng Gia Kutok Ini Paket Ramuan Curang Kemarin Saya Di Hubungi Sama Ini Sama Ownernya Itu Saya Dapat Support Alhamdulillah Sekali Alhamdulillah Akhirnya Setelah Sekian Lama Ada Yang Support Saya Dalam Rangka Membah Mihama Alhamdulillah Sekali Kita Buka Dulu Kita Buka Dulu Peking Bener Bener Istimewa Karena Ya Emang Bukan Toto Tabal Labal Harganya Agak Lumayan Untuk Ukuran Produk Itu Ya Produk Ramuan Produk SMS Termasuk Premium Buka Dulu Jangan Mending Packing Cakep Sekali Sangat Sangat Aman Kita Buka Dulu Set Nah Ini Dia Wisa Produknya Nurung Atraktan Always Trek Atau Biasa Tak Sebut Ramuan Curang Guys Oh Ya Nah Ini Kita Info Kan Dulu Buat Bolo Ini Bukan Esen Ini Bukan Esen Tapi Apa Ya Semacam Semacam Ramuan Untuk Mempertajam Penciuman Ikan Jadi Ini Pemakaian Sebenarnya Itu Untuk Dikombinasikan Dengan Esen Sebenarnya Ini Bukan Esen Soalnya Ini Jadi Cara Pemakaiannya Bakal Lebih Oke Lagi Kalau Dicampurkan Sama Esen Jadi Penciuman Nikanya Di Pertajam Aroma Umpanya Di Perkuat Nah Jadi Bakalan Killer Nanti Dan Ini Bakal Tak Pakai Tiap Hari Bakal Pakai Tiap Hari Termasuk Buat Nyari Nahol Nah Yang Kemarin Kesentukan Sayang Saya Pakai Yang Ini Kalau Buat Nyari Nahol Soalnya Kan Nahol Enggak Begitu Butuh Ya Kayak Gitu Pokoknya Daikanya Menggerombol Dan Support Itu Masih Rimbun Jarang Kesentuh Mancing Gak Usah Pakai Kayak Gini Udah Dimakan Sebenarnya Tapi Karena Ini Ada Support Ini Jadi Dengan Senang Hati Akan Terus Tak Pakai Nah Ini Usahkan Terima Kasih Sekali Ini Kepada Always Track Nur Atractan Nah Ini Yang Sudah Menyupport Saya Nah Ini Kabar Gembira Buat Saya Tapi Ini Ada Kabar Gembira Buat Kalian Juga Buat Merayakan Giveway Kaos Buat Yang Kemarin Nanyain Giveway Mas Giveway Oke Ini Hari Ini Ada Giveway Buat Perayaan Ini Buat Perayaan Itu Tadi Nah Terus Untuk Teknis Giveway Ada Pertanyaan Quiz Kayak Yang Kemarin Biar Lebih Mudah Ben Penang Suara Ngel Ngel Ini Ada Pertanyaan Kayak Gini Misalnya Ini Berapa Bobot Lele Monster Lele Terbesar Yang Tak Panen Terakhir Bobot Terbarunya Nah Itu Berapa Silahkan Dijawab Aja Nah Ini Karena Pertanyaan Cukup Mudah Dan Bisa Dijawab Semua Orang Karena Tinggal Nonton Di Video Panen Lele Yang Sebelumnya Jadi Nanti Bakalan Tak Undi Tapi Kali Ini Gak Cuma Satu Kalau Kemarin Satu Nah Ini Kali Ini Tak Kasih Tiga Tak Kasih Ada Tiga Pemenang Oh Hutan Hujan Oke Kita Lanjut Masih Aman Masih Aman Karena Kayaknya Gak akan Geras Gak akan Geras Tapi Masih Aman Oke Kita Lanjut Sampai Mana Tadi Sampai Giveaway Nah Ini Untuk Teknis Seperti Yang Tak Sebutkan Tadi Nah Terus Ini Jawabannya Kayak Gini Harus Dikasih Kata Kunci Nah Kata Kunci Terima Kasih Always Track Tulisannya Kayak Gitu A L W A Y S S T R I K E Nah Kayak Gitu Terus Dikasih Tagar Jadi Nanti Sayang Undinya Pakai Kata Kunci Terima Kasih Always Track Jadi Kalau Gak Dikasih Kata Kunci Itu Bakalan Gak Ikut Ke Undi Nanti Jadi Harus Dikasih Harus Dikasih Nah Itu Awalnya Itu Terima Kasih Always Track Terus Itu Jawabannya Nah Jadi Buat Yang Pengen Dapat Ini Kaus Nah Holmania Yang Eksklusif Ini Silahkan Ikuti Saja Kuis Nah Terus Ini Terus Gimana Ini Mau Ras Lep Tapi Udan Terus Pie Tapi Mudah Mudah Enggak Geres Enggak Geres Enggak Lama Mudah Mudah Soalnya Udah Sore Udah Jam Setengah Tiga Itu Kesoran Glutu Di Awang Awangan Sempur Jangan Jelas Ntar Tuk Dulu Ini Videonya Oke Aman Misah Ini Gak Jadi Hujan Cuacanya Malah Hena Mendung Mendung Yadu Guys Jadi Gak Perlu Panas Panasan Langsung Aja Kita Mulai Kuras Menguras Nya Kita Kasih Jaring Dulu Oke Aman Yuk Kita Buka Bismillah Keman Rahim Terus Yang Kolam Yang Ikan Gede Gede Selan Terus Dikit Dikit Oke Sudah Ready Mirsa Tinggal Nunggu Surah Ya Nanti Skenaryonya Nanti Yang Ukurannya Udah Lumayan Gede Gede Yang Udah Ukuran Konsumsi yang udah layak digoreng atau layak dijual itu bakalan taksisin lagi di kolam sebelah udang itu terus yang kecil-kecil tetap kita pertahanin disini kita gedein dulu terus yang ini yang nanti kita lihat tuh yang monsternya udah bobot berapa tapi yang buat kuis tuh bukan bobot yang sekarang ini loh ya bukan yang di video ini tapi yang di video sebelumnya bobot berat terakhir sebelum video ini yang ini kok lama banget ya macet kayaknya ini yang ini kok akhirnya enggak beres masalah ada penyumbatnya ternyata oke sudah lancar kembali ini banyak bayam bayamannya loh jadi menyumbat, wah ini sudah surat udah ini udah, kita tutup yang brocol banyak banget nih yang brocol banyak banget oke kita kembaliin lagi dulu tuh tuh ini yang udah ukuran konsumsi banyak banget nih banyak banget ya kita mulai belakian sorter mensorternya pakai kaos tangan dulu wah monsternya ngamuk guys monsternya ngamuk nah ini bagian sekemini 1 kilo isi 10 isi 11 isi 8 ini kayaknya isi 8 dengan sekemini-sekemini sebelumnya ini masuk dulu masuk situ dulu ini sudah sudah yang lain yang lain ini yang lelos tadi mana yang lelos tadi mana yang lelos tadi mana yang lelos tadi ya eh ala ala hampir kabur ini segan mana lagi masih ada pandai ini binarnya ya udah hampir rata lho bedennya ini tapi masih ranting masih ada yang segini-segini masih semuanya sampai itu nah ini kalah saing rebutan makanan nah ini sepantas ini sampai sana ya pindah kamar pindah kamar eh ini masih 3 kelas 1 kita pindah dulu ini saya dapat segini mirah kita 7 kilo ini gimana ini lah yuk setorkan dulu nah pindah kamar kamar kecil tapi seger ini seger karena ada tambahan narratornya tuh ya kita sortir-sorter maning tuh yang ini sudah surut guys sudah surut tutup dulu tutup dulu jangan sampai akhirnya habis total nanti lelihnya putes-putes tuh nah ini jadi agak banyak lagi ini ini longgoranya yang di generasi ini kemarin itu tak pindah kesini tuh ukurannya segini segini usia berapa 4-5 bulan kalau gak salah ngasar guys ngasar-ngasar build dulu sambil tak ngelanjutin ini nah udah selesai terus sudah habis lagi segini tambah berapa ini sekitar 2-3 kilo kita tampung lagi disana ini jadi total ini panen dapet sekitar 10 kilo sekitar 10 kilo ini apa tak jemul ini harusnya ngambil beberapa ekor dong buat dimasak buat makan malam nanti ini kita timbang dulu yang gede dulu ini kita timbang yang yang merah agak kemerah merah nopo di jendengi ya cah giden korak lalu lalu terus kita kasih nama apa ini yang untuk nyebut lele yang monster yang paling gede tapi hampir sama antara ini sama itu hampir sama kalau yang ini menang panjang menang panjang tapi enggak gede kita timbang dulu suwanya cete sam hari hari sore sore tuh kita tanggap dulu pada ngamuk dong yang mana ya lupa antara ketiga 123 mungkin kalau di kamera terlihat jelas tapi kalau mata telanjang kayak gini bingung mungkin yang merah ini yang paling besar nanti kita timbang dua ekor dua ekor yang ini sama yang ini biar lebih jelas nanti ya ya ini dulu siap ah wuih berapa ya bobotnya sekarang penasaran juga saya tengah-tengah 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 hubup 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 siapin timbangannya dinyalain terus dinolkan nah oke sudah nol ini sudah tertimbang jadi nanti bobotnya bersih bobotnya lele tok kalem guys tenang 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 hub kita tindang bismillahirrohim diem ayo kita lihat kita lihat berapa kira-kira bobotnya tuh berapa tuh 229 guys tuh 229 2 kilo lebih 20 oh 26 murah malih 2 kilo 26 gram oke ini 2 kilo 26 gram eh luar gila ini gak ada atraksi biasanya sakit tuh pas soalnya ini gak ketigian terus ini ini terbesar kejian kita lihat bobotnya berapa lulu 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 aduh hampir gak kuat ini jaringnya seroknya ini ini apa c luh mati timbangannya nah ini luh bisa kenapa kok biasanya yang ini tuh gak ikut hantak timbang soalnya timbangannya itu gampang mati mungkin harus ganti timbangan ini jandak meningblah model udah 2 tahun lebih masih tetap pakai yang ini nah oke sudah terus ini kita timbang lagi berapa ini bobotnya aduh tutup kalem wih kalem wih tuh yang ini lebih besar ini lebih besar yang ini masih belum tahu berapa kalem kalem fit sup slow 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 oke kita timbang Bismillahirrahmanirrahim diam kita lihat kita lihat cilu buat adalah tuh berapa tuh 2135 guys 2135 loh kemarin tuh kayaknya ada yang hampir ada yang hampir 2,5 kilo kayaknya kok pada turun ini robotnya atau mungkin karena telur yang lebih kecil yang tadi 2 kilo lebih dikit yang tadi 21 berapa tadi lupa yang 2,1 kalau selamat itu kok agak turun ya apa yang itu dimas kalian oke dimas kalian penasaran sini 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 ini panjang lebih panjang tapi tidak terkipu tidur ini kita lihat saya saya tutup yang kalem oh kesitian minta ampun ini kalem selesai 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 kesitian minta ampun ini boleh langsung jangan jangan teman ya bisa jadi kamu ngapain disini tersasar ya kamu ya pulang 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 kembali ke teman teman sana nah oke gimana ini lembangnya ayo yuk kena luruk dirasa malu-malu mentuh 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 akhirnya tertangkap juga tapi bisa nganteng apa enggak bisa bisa loh mati nah semuanya muta mati oke tapi sini tenang marahnya hancur dong marang rajinnya tuh ulah mu semu menghancurkan marang rajin dia besok cari gantinya tapi iya bicara ini depak ini bener kan nah udah nol yuk kita timbang pakai bar tapi udah tak nol kan juga yuk tiduk nisek pen pen oke kita timbang diem berapa ya berapa ya cilu buat lah oke tok peraca wah gak gak ada ini malah cuma 19 ini di kamera kelihatan gak nah gak sing tuh oke tau peraca kalau saya kelihatan kalau di kamera entahlah kita bacain aja tuh 19 70 malah gak ada 2 kilo yang ini menang panjang doang gak gemuk ini paling usahin ini oke misah ini selesai juga ini akhirnya prosesnya tinggal sedikit lagi deh ini tinggal ngocor sebentar ganti air terus habis itu diisi dengan air yang baru terus sudah terus ini malah tinggal nambah air soalnya yang ini gak ada urusan gak ada urusan sama ikannya cuma ganti air aja urusan sama ikannya cuma pengen tahu bobotnya aja dan bobotnya ya itu tadi misah dari ketiga lili yang besar nah sepertinya kan ada 5 ya tapi yang berhasil tumbuh sampai benar-benar besar cuma 3 eh 4 ding 1 2 3 4 cuma satu ding yang mencintus kelihatan jelas sudah tua tapi gak enggak tubuh gede dan yang terbesar dari semuanya itu yang itu yang itu yang dikocok itu terus keduanya yang merah ini yang warna agak kemerahan terus yang ketiganya yang panjang yang paling gesit terus ini tak lanjut beresin ini prosesnya masih agak lumayan panjang saya mau ganti air dulu ini masih kita grojok terus diisi lagi terus yang ini juga terus habis bersihin lele baru digoreng dimasak terus kita santap nanti habis jendera keselan di sekitar dan cacet oke mirsa sudah ready itu lele sudah mateng lele yang barusan kita panen ya langsung aja kita catek tapi minum dulu bismillahir wa'am rohim ayo ayo dicatek dicatek kita ambil dulu ini lele istimewa banget lele nah hormat hasil pemanfaatan ikan ikan hama guys ya kita ccp dulu nah ini tak ucapkan selamat makan buat yang biasa nonton sambil makan semuanya semuanya ya aduh hampir mahrif guys ini istimewa kita makan dulu Bismillahir rohim istimewa istimewa ya Allah jangan mening masa jos pakai nasi pakai nasi jangan mening malapanya gak boleh lupanya dimunya dulu perfect istimewa bener mantep ini sore sore kayak gini cocok banget makan dengan menu kayak gini jangan mening kemangi kemangi iya ini tak tutup dulu aja ini videonya dan gak lupa ingatkan lagi buat kuisnya itu pertanyaan kayak gini nah itu dia terus jawabannya kayak gini nah itu ini sekali lagi tak ucapkan juga terima kasih kepada always track neuro attractant atau biasa tak sebut ramuan curang nah ini dan kalian juga harus berterima kasih kenapa harus berterima kasih ya tentu saja karena berkat support dari ini dari nuru attractant atau ramuan curang ini saya bisa setiap waktu memberikan video sebagai hiburan buat kalian semua jadi gitu mirsa esok ini videonya tak dulu aja kena udah hampir mahrif timbang nerak mahrif serah meningbas oke tak utop dulu videonya oh ya harus untuk undinya besok setelah video ini tayang besoknya langsung tak proses untuk diundi jadi silahkan segera saja buat yang mau ikutan langsung komen komen aja karena waktunya enggak banyak jadi setelah video ini tayang satu hari berikutnya langsung akan saya undi oke itu aja tak utop dulu videonya seperti biasa monggo silahkan esok kita tutup videonya sampai ketemu lain waktu dadah jump